Oke, nama saya Andikadir, Duda Manik Kepada video kali ini, saya akan menjelaskan Pocket Tracer Tentang implement a subnet IPv6 addressing scam 12.9.1 Disini telah tersedia topologi diagram Dan ada beberapa tabel Ini ada Subnet Table dan Addressing Table Kita diminta untuk melengkapi Tabelnya, mengisikan IPv6 Pada perangkat router Dan PC, kemudian Konfigurasi, dan yang ketiga Memverifikasi Konektivitasnya Oke, saya sudah Membuat Tabelnya di Excel Ini untuk Subnet Table-nya, di router 1 Gigabit Ethernet 0.0 Didapatkan IPv6 addressing 2.0.0.1 2.2 DB8 2.0.A.C.E.D. 2.0.C.E.D. 2.0.C.E.D. Double Kolom 0.6.4 Kemudian Router 1 Gigabit Ethernet 0.0.1 Selainj HTTP 0.0.1 Kolom D.B.8 Kolom 2.0.A.D. Kolom 00.C.E.D. Double Kolom 0.0.Cs 저�ainj L.0.C.E.D. kemudian di router 2 gigabit internet 0,0 2001, kolom db8, kolom ACID kolom 00ca, double kolom 0,0,64 router 2 gigabit internet 0,1 2001 kolom db8, kolom ACID kolom 00cb double kolom 0,0,64 kemudian R1 to R2 link network link lokal serialnya 2001 kolom db8, kolom ACID kolom 00cc, double kolom 0,0,64 nah ini untuk addressing table nya kita bisa isikan dari data disini gigabit internet 0,1 ini 9,1, kemudian serial nya kita dapat dari sini S2 kemudian disini ini 2,64 kemudian router 2 gigabit internet 0,0 copy base 1 kemudian gigabit internet 0,1 2,0,0,1 kolom db8, kolom ACID kolom 00cb double kolom 1,6,4 oke untuk addressing table dan subnet table nya sudah lengkap sekarang kita konfigurasi ke dalam routernya open cli enable configure terminal 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 kemudian interface gigabit ethernet 0,0 ipv6 address ini kita copy kemudian ipv6 address ini untuk link lokal address nya fa80 double kolom 1 paste oh sorry link lokal oke no share dan comment oke selanjutnya exit masuk ke gigabit ethernet 0,1 interface sorry interface ip nya di 2001 db8 acad ipv6 address kemudian ip link lokalnya v6 address fa80 fa80 double kolom update link lokal oke no share dan comment oke selanjutnya exit interface interface serial no slash no slash no ipv6 address nya kita copy oke 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 Oke, sekarang lanjut ke router 2, CLI out, enable configure terminal, interface gigabit ethernet 0.1, 0.6, sorry, IPv6 address-nya, ini kita copy, IPv6 address, link lokalnya, fla.0, double kolom 2, link lokal, dan komen, dan komen, exit, masuk ke interface gigabit ethernet 0.1, IPv6 address-nya, kita copy, scan link lokal address-nya, fp.0, double kolom 2, dan komen, dan komen, dan komen, dan komen, santé, dan komen, fit seperti ini, dan komen, dbнем, Oke untuk konfigurasi Di masing-masing routernya Udah selesai Selanjutnya Kita setting auto-config Di masing-masing PC nya Supaya Oke selanjutnya kita masuk ke PC 1 Kita set auto-config Dan PC 2 juga Automatic Auto-config PC 3 Kita auto-config Kemudian PC 4 Kita juga auto-config Kemudian di router 1 Kita masukkan Perintah IPv6 Unicast routing Supaya IPv6 nya bisa di forward ke masing-masing PC Kemudian di router 2 juga sama IPv6 Unicast routing Oke Sekarang kita cek ke PC 1 IPv6 configuration Ini kita juga upload IPv6 address nya Kemudian link local address nya Dan default gateway nya Nah ini sudah ada IPv6 address Link local dan default gateway Sekarang kita uji konektivitas kita Kita cek dulu IPv6 config nya Di PC 2 Baru kita ping dari PC 1 Command prompt IPv6 config Oke IP nya 2601 Kolom DB8 Kolom ACID Kolom C9 Kolom 201 Kolom C7FF Kolom FE66 Kolom E9 Kita copy Kita coba Ping dari PC 1 Ping Oke Reply Berarti koneksi sudah Jalan dari PC 1 ke PC 2 Kita coba ke PC 3 dan PC 4 juga Kita cek IPv6 config Yang kita ping lagi dari PC 1 Kita ping dari PC 1 Oke reply juga Terakhir ke PC 4 ipv6 copy oke reply juga jadi koneksi kita sudah sukses kita implementasikan sekian video dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat terkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih